Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Gelandang Rans Cilogon FC, Tarik Iljanabi, buka suara setelah timnya mengalahkan Persekat Tegal dengan skor 2-1 pada pekan ke-2 Liga 2 2021 Grup B. Tarik Iljanabi menjadi salah satu aktor kemenangan berdana Rans Cilogon FC atas Persekat Tegal dalam laga yang diadakan di Stadion Madia Senayan. Pemain kelahiran Casablanca, Maroko itu mencetak satu gol dalam kemenangan Rans Cilogon FC dengan skor 2-1. Gol Tarik dihasilkan dari tendangan penalti pada menit ke-35. Ia mengaku senang bisa mengantarkan Rans Cilogon FC meraih kemenangan perdana di Liga 2 2021 Grup B. Kami bersyukur buat 3 poin hari ini. Yang paling penting itu, kalau kami bekerja keras semua, pasti kami akan mendapatkan kemenangan, kata Tarik. Lagam melawan Persekat Tegal juga jadi momen comeback Tarik Iljanabi sebagai pesepak bola profesional. Pemain yang sempat dijuluki Zinedine Zidane asal Maroko itu terakhir kali membela tim profesional yakni pada musim 2017 lalu, yaitu Citagong Abahani di Liga Bangladesh. Ia mengucapkan terima kasih kepada manajemen, pelatih dan kapten Rans Cilogon karena sudah memberikan kesempatan kembali. Kemenangan ini juga membuat Raffi Ahmad bangga, karena merupakan kemenangan perdana setelah ditumbangkan Dewa United pada pekan pertama. Nah, akankah Tarik dapat membawa prestasi buat Rans Cilogon FC? Mari kita debatkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time! Terima kasih telah menonton!